Kali ini saya melanjutkan cerita film Island Episode 3 Di mana episode kali ini diawali dengan nenek Baekju bercerita kepada cucunya bernama Yeomji tentang Benjuli Rokuno yang memiliki kekuatan gaib dan bisa membantu orang-orang membalaskan dendam mereka Dengan meletakkan beberapa sesajen di sebuah altar persembahan Lalu kemudian diperlihatkan Minho yang bersiap menjalani hari pertamanya sebagai guru di SMA Tamra Dia memperkenalkan Fan kepada manajer Chang sebagai pengawal pribadinya yang baru Manajer Chang terlihat kaget ketika bertemu Fan Namun Fan hanya bersikap acuh dan pergi dari sana Di sekolah Minho mulai melakukan tugas pertamanya sebagai guru Tapi sepertinya dia memiliki murid yang sedikit bandel Di mana mereka semua justru lebih tertarik ingin mengetahui kehidupan pribadi Minho Yang tentu saja hal itu membuat Minho kesal Minho mulai mengabsen murid-muridnya Tapi seorang murid wanita bernama Sureon tidak hadir Dan itu telah terjadi selama beberapa hari Tanpa diduga Yeomji pergi meninggalkan kelas Hal itu tentu membuat Minho kaget melihat kelakuan Yeomji tersebut Yang ternyata Yeomji bolos sekolah karena dia pergi melihat keadaan Sureon Yeomji kaget melihat keadaan Sureon Yang ternyata Sureon tidak masuk sekolah karena telah dianiaya oleh pacarnya yang bernama Geongjun Sehingga Sureon tidak berani untuk keluar rumah Dia sebenarnya sudah berusaha untuk meninggalkan Geongjun Akan tetapi Geongjun menyimpan foto-foto tak senonoh milik Sureon Dan mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika Sureon berani macam-macam Yeomji lalu menemui Minho dan menceritakan apa yang telah dialami oleh Sureon Dia meminta agar Minho bersedia membantu untuk memberikan pelajaran terhadap pacar Sureon tersebut Akan tetapi Minho menolaknya Dia menyarankan agar permasalahan itu dilaporkan kepada pihak kepolisian saja Manajer Chang datang menemui nenek Baek Ju yang ternyata manajer Chang ini dulunya adalah seorang pendeta yang diselamatkan Fan dari serangan iblis nafsu Kedatangan manajer Chang menemui nenek Baek Ju karena dia khawatir Fan akan menyakiti Minho Seperti yang pernah dilakukannya dulu terhadap Won Jeong Akan tetapi nenek Baek Ju meminta manajer Chang untuk percaya kepada Fan Karena bagaimanapun juga selama ini Fan juga telah banyak menyelamatkan nyawa Minho Malam harinya Sureon pergi ke tengah hutan dia mendatangi altar persembahan Benjuli Yang ternyata itu semua dilakukannya karena petunjuk dari Yeomji Ia tidak tega melihat sahabatnya itu terus menderita Di altar Benjuli Sureon melakukan upacara persembahan untuk meminta bantuan Benjuli Sementara itu di tempat lain Minho sedang berlatih beladiri Lalu kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Giovanni secara tiba-tiba Manajer Chang lalu mengatakan jika pemuda itu adalah keponakannya yang bernama Johan Walaupun baru pertama kali bertemu Tapi Minho dan Johan bisa menjadi akrab dengan cepat Dalam keadaan mabuk tanpa sadar Minho menceritakan semua masalah yang dihadapinya kepada Johan Dia juga mengatakan jika saat ini dia telah memiliki seorang pelindung Dan ketika Minho mencari-cari pelindungnya itu Tiba-tiba Fan muncul dari belakang Walaupun Fan selalu bersikap dingin Tapi disini terlihat jika Minho sangat mempercayai Fan sebagai pelindungnya Lalu manajer Chang menerangkan jika pelindung Minho tersebut adalah Fan Sang makhluk abadi setengah manusia dan setengah iblis Keesokan paginya ketika Minho dan Fan akan pergi ke SMA Tamra Tiba-tiba Johan datang bergabung dengan mereka Dimana alasannya adalah karena dia khawatir Fan akan menyakiti Minho Tapi di tengah perjalanan Tiba-tiba saja Fan meminta Minho berhenti Dia turun dari mobil dan masuk ke dalam hutan Walaupun Minho melarangnya Namun Fan tidak peduli Alhasil Minho pun berangkat ke SMA Tamra berdua dengan Johan Ketika sampai di sekolah Tiba-tiba Yeomji menghadang mobil Minho Yang membuatnya hampir saja ketabrak Yeomji menangis dan meminta bantuan kepada Minho Dia menceritakan keadaan yang dialami Suryan yang telah melakukan persembahan kepada Roh Benjuli Mereka berencana untuk melihat keadaan Suryan Tapi sebelum itu Johan berkata untuk singgah terlebih dahulu ke rumah untuk mengambil peralatannya Lalu Yeomji mengantar Minho dan Johan ke rumah Suryan Sebenarnya dia ingin ikut masuk melihat Johan mengobati Suryan Akan tetapi Minho melarangnya Sementara itu di tengah hutan Fan mendatangi altar Benjuli Di sana dia menemukan jika saat ini Roh Benjuli telah dicemari oleh iblis nafsu Minho dan Johan disambut oleh ibunya Suryan Setelah Minho mengatakan jika dia adalah gurunya Suryan Wanita itu pun lalu mempersilahkan mereka berdua masuk Minho dan Johan memasuki kamar Suryan yang sedang terbaring Menyadari jika Minho datang Tiba-tiba Suryan tertawa dan tubuhnya menegang Johan yang melihat kejadian itu lalu segera mengeluarkan peralatannya Dan meminta Minho mengikat tangan dan kaki Suryan Dan kemudian Johan pun melakukan ritual pengusiran iblis Namun akan tetapi Apa yang dilakukan Johan tidak membuahkan hasil Karena iblis yang merasuki Suryan Ternyata adalah iblis nafsu Tiba-tiba saja dinding kamar itu berubah Dan tiba-tiba dengan ajaib Minho dan Johan telah berada di sebuah hutan Ikuti kelanjutannya Pada episode selanjutnya Terima kasih